Siapa tahu kehidupan kita yang sekarang sungguhan ini adalah mimpi Itu misalnya, Pak bangun Pak, ini kita sedang mimpi-mimpi siapa MQFM Bagi sepenuh hati petik kebaikan kemudian Di malam hari ini sahabat MQ tentunya di malam Senin ya Di hari Ahad atau di akhir pekan, di awal pekan bahkan Di tanggal ke-11 di bulan Zulukodah 1440 Hijriah Atau yang bertepatan dengan di hari ke-14 di bulan Juli tahun 2019 Mimpi-mimpi hadir kembali di ruang dengar Anda sahabat MQ tentunya Kali ini bersama sahabat siar Adam Alkafi Hingga nanti pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat Tentunya Adam sekarang tidak sendirian ya Karena di studio MKFM Jogartat telah hadir Yang biasanya juga mengisi merahim mimpi di malam Senin atau di ahad malam Ada Ustadz Nopriyadi Hermani dan juga kali ini ada tamu spesial nih Ada Bung Denny Junaidi atau biasa dipanggil Bung Denny J Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kabar baik nih Ustadz dan juga Bung Denny J ya Alhamdulillah sehat Ini di hari Ahad nih biasanya kesibukannya apa nih? Sibukannya tadi saya ngisi pagi Masih seperti biasa ya? Seperti biasa ada acara kajian parenting Terus itu ada acara ngaji Terus kesini belum pulang ini Belum mandi juga Berarti di akhir pekan justru malah tidak bersama keluarga nih Bersama keluarga Oh bersama keluarga Jadi saya ajak acara kajian acara saya bersama keluarga Baik Ini pun di antara keluarga Baik ini nanti akan membicarakan terkait dengan mimpi seni Mimpi warna-warni Ini bocorannya seperti apa nih Ustadz? Oke kita mengundang seorang seniman Seniman di Jogja Seniman yang berbakat Beliau ketua organisasi dari kelompok seniman KARD itu kalau kita mendengar Ini organisasi yang luar biasa Maksudnya komunitas seniman yang luar biasa Tidak sekedar seniman Tetapi juga nuansa religius spiritualitas yang juga luar biasa Jadi ini seperti mungkin ya Saya tidak tahu persis dunia seniman Tapi ini seperti genre baru dalam dunia seniman Nah saya kira emang sahabat MQ Perlu untuk mendengar bagaimana seorang seniman Bung Denny J ini Bagaimana beliau meraih mimpinya Menjadi seorang seniman Siapa tahu Kita ingin hidup kita jadi lebih warna-warni Baik Sesuai dengan tema malam ini ya Iya Berarti ini mimpi seni, mimpi warna-warni Ini nanti akan membahas terkait dengan Perjalanan Bung Denny J ini Bagaimana nanti bisa membawa seni Yang tidak terlepas dari hukum-hukum Islam Ataupun tidak jauh dari nuansa Islam Betul sekali Baik Di 0815-786-923 Sahabat MQ nanti dapat bergabung Melalui Whatsapp atau SMS Ataupun melalui sosial media MQFM Jogjakarta Di Facebook, Twitter, ataupun di Instagram Di at MQFM Jogja Masih ditunggu hingga nanti Pukul 20 lebih 30 menit Waktu Indonesia Barat tentunya Kita tahan terlebih dahulu Star dan juga Denny Kita akan menyimak informasi dari Lasi MQFM berikut ini Sahabat MQ Apakah nasihat yang disampaikan Rasulullah Mengenai persatuan umat Simak jawabannya Selepas informasi berikut ini Dari Anas radiyallahu anhu Bahwasanya ada seorang lelaki berkata Ya Rasulullah Sesungguhnya saya senang sekali pada surat ini Yaitu Kulhuwallahu ahad Lalu beliau Salallahu alaihi wasalam bersabda Sesungguhnya kecintaanmu pada surat itu Akan dapat memasukkan engkau dalam surga Hadis Riwayat Tirmizi Dipersembahkan oleh Pesantren Stikus Surga Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta MQFM Inspirasi Keluarga Indonesia Sahabat MQ Dari An-Nu'man bin Bashir Radiyallahu anhumah Ia berkata Bahwa Nabi SAW Pernah menyampaikan petuah di mimbar Bahwa siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit Ia akan sulit mensyukur yang banyak Siapa yang tidak mau berterima kasih pada manusia Berarti ia tidak bersyukur pada Allah Membicarakan nikmat Allah adalah bentuk syukur Enggan menyebutnya adalah bentuk kufur Bersatu dalam satu jamaah adalah rahmat Sedangkan berpecahan adalah azab Hadis Riwayat Ahmad Berbagi sepenuh hati petik kebaikan kemudian Di malam hari tentunya sahabat MQ Nanti dapat bergabung di Program Raih Mimpi Nanti bisa ditanyakan terkait dengan Mimpi seni, mimpi warna-warni Di 0815-786-0923 Atau melalui telepon kami di 0274-884-205 Atau melalui sosial media MKFM Yogyakarta Di at MKFM Yogyakarta Tadi sudah sedikit berbincang dengan Bung Deni nih Dan juga Ustadz Nopriadi terkait dengan Mimpi seni, mimpi warna-warni Ini untuk Bung Deni nih Bagaimana nih mimpi seorang seniman Terutama nih bagi seorang muslim Yang notabene bahwa Kehidupan seni tuh pasti terkadang Tidak berbanding lurus Atau seni tuh tidak menggambarkan sebuah Namanya apa Dengan Islam begitu Ataupun lain sebagainya Ini bagaimana dengan mimpi seorang Seniman muslim terutama Terima kasih Paling tidak kita bisa Melihat mimpi itu Dalam tiga aspek mas Pertama Mimpi sebagai dream Atau cita-cita Yang itu nanti bisa kita bagi lagi Cita-cita Seorang seniman Jadi individu Atau dalam hal ini saya pribadi Atau cita-cita seniman Seniman Dalam pengertian Dalam pengertian ontologis Atau keberadaan kita Menjadi pelukis itu guru SD saya Tanya seperti itu Alhamdulillah sekarang Mimpi itu Kalau Kalau Tataranya apakah sudah di KP Alhamdulillah sekarang saya Aktifitasnya sebagai pelukis Baik saya melukis Untuk saya sendiri Maupun aktivitas melukis saya Sebagai dosen seni lukis Di Isi Yogyakarta Maupun saya sebagai Konten kreator Pinting Explorer channel Channel Youtube yang tentang seni lukis Perlu ini melihat Pinting Explorer Pinting Explorer nya di Youtube Pinting Explorer channel Jadi Youtube itu luar biasa Itu terkait dengan seni Praktik seni Terutama seni lukis Maupun Pemikiran-pemikiran saya Tentang seni Maupun tentang Islam Dan peradaban Islam Itu Nah Kalau Mimpi Atau dream Dalam artian umat Dalam hal ini adalah Komunitas seniman Seniman muslim gitu Nah Alhamdulillah Saya bersama teman-teman Memiliki komunitas Yaitu Hot Muslim Artist Network Jadi jejaring seniman muslim Hot Yang ini Berusaha Menginspirasi Umat Untuk Berkarya seni Sebagai media dakwah Jadi ada Tiga parameter Di dalam Hot Untuk berkarya seni Parameter pertama adalah Syariah Jadi berkarya seni Tidak melanggar syariah Misalnya melukis itu Mana yang boleh Mana yang tidak Misalnya gak boleh melukis Manusia Telanjang Atau bahkan Tidak telanjang pun Tidak melukis Maluk bernyawa Misalnya seperti itu Atau kalau dalam Bermusik ya Tidak mengundang sahwan Misalnya seperti itu Itu pertama Parameternya adalah syariah Yang kedua Parameter dakwah Jadi Menggunakan karya seni Sebagai media dakwah Nah yang ketiga Adalah Artistik tentu saja Karena Karya seni tanpa artistik Bukan karya seni Bukan karya seni lagi Itu tiga parameternya Jadi Secara pribadi Untuk Pengembangan Diri sebagai seorang seniman Untuk Umat Atau Komunitas Di jaring Untuk Perhadapan Islam ini sendiri Gitu kira-kira Baik ini tadi Berarti masih di Pertama terkait dengan Dream atau cita-cita Individu Nanti ada cita-cita Yang dari kecil Sudah Dipikirkan Nanti apa Dari besarnya nanti Kemudian Ini ada yang kedua Kepada umat Atau cita-cita Kepada umat Ataupun komunitas Yang nantinya Ada kan Menginspirasi Umat Itu seni Sebagai Sebuah Dakwah Betul Ini tadi ada Dengan Prinsip syariah Dakwah Dan juga artistik Ini terkait dengan Dream Yang pertama Aspek yang pertama Ini untuk aspek Kedua sendiri Gimana ini Tentang imajinasi Oke Jadi Kita Berkarya seni itu Alhamdulillah Bisa Berlari kesana Kemari Sebagaimana mimpi Seakan-akan Tanpa batas Meskipun nanti Mimpinya juga Sebagai seorang muslim Juga akan dibatasi Dengan Nilai-nilai syariah Misalnya Ketika Saya menggambarkan Bagaimana Umat islam itu Yang ada di Palestina Misalnya Di Apa Dolimi oleh Ionis Israel Itu Saya bisa Menggambarkan Bagaimana Ketika Negeri-negeri muslim lain Itu tidak berkutik Padahal Kalau Negeri-negeri muslim lain Ini bersatu Musuh Israel itu Sangat gampang Rawang Israel Musuh Palestina saja Kewalahan Apalagi kalau Musuh Negeri-negeri muslim Tetapi Negeri-negeri muslim ini Seakan terpenjara Saya gambarkan Dililit oleh Kawat berduri Nah Kita bisa Menggambarkan Dalam Satu Bidang Lukisan Dua dimensi Sebegitu Banyak Muatan Sebagaimana Sebuah Mimpi Bisa Di Utarakan Semua Di sana Termasuk Misalnya Saya melukis Judulnya Sahadat Satukan Umat Saya melukis Berbagai Peradaban Islam Sejak Masa Kekilafahan Bani Umawiyah Abasyah Usmania Sampai Bagaimana Nabi Mengkabarkan Bahwa Peradaban Ini Selamakan Kebagi Baik Di dalam Satu Lukisan Yang Backgroundnya Itu adalah Kalimat La Ilahi Allah Muhammad Rasulullah Jadi Saya Bisa Bermimpi Bahwa Umat Ini Tersatukan Oleh Sahadat Itu Mimpi Dalam Pengertian Penciptaan Karya Seni Saya Membayangkan Berarti Lalu Imajinasi Masa Lalu Masa Sekarang Bahkan Masa Detan Karena Setiap Manusia Juga Mempunyai Imajinasi Mau seperti Apa Berarti Ini Seni Ini Berarti Bisa Terwujud Karena Aspek Imajinasi Begitu Betul Jadi Imajinasi Tadi Bisa Menggamarkan Bahwa Kita Yang Tidak Pernah Ke Palestina Misalkan Bisa Berimajinasi Bagaimana Kan Polisi Palestina Bahkan Tidak Sekedar Palestina Itu Kan Saat Itu Ada Peristiwa Orang Palestina Pagi Pagi Subuh Dihajar Oleh Orang Israel Tidak Hanya Menggambarkan Baitul Aqsa Tetapi Juga Negeri Muslim Lain Yang Tidak Berdaya Menghadapi Ini Berarti Ini Tadi Dengan Menuangkan Pada Seni Ini Selain Berimajinasi Imajinasi Itu Bisa Abstrak Ataupun Atau Konkret Konkret Bisa Dijelaskan Gini Kalau Lukisan Saya Pribadi Cenderung Tampilannya Adalah Realistik Konkret Kalau Misalnya Saya Melukis Mobil Seperti Mobil Batu Seperti Batu Tetapi Ketika Saya Gabungkan Itu Menjadi Kondisi Yang Tidak Lagi Realistik Misalnya Saya Melukis Mobil Tua Yang Sudah Copet Banyak Dimuati Oleh Batu Yang Sangat Besar Alhamdulillah Teman-teman Cicaring Seniman Muslim Khot Itu Memiliki Media Baik Instagram Maupun Facebook Di 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 Saya Membuat Monolog Dan Lukisan Jadi Video Monolog Dan Lukisan Bagaimana Yang Bentuk Realistik Itu Bisa Disatukan Dalam Situasi Yang Imajinatif Seakan-akan Itu Tidak Bisa Terjadi Kecuali Di Dunia Mimpi Tetapi Karena Seniman Itu Memiliki Kesempatan Untuk Membuat Atau Memvisualkan Itu Kalau Seni rupa Atau Membuat Itu Dalam Nada Kalau Itu Seni Musik Maka Mimpi 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 Yang Ada Di Bayangannya Imajinasi Imajinasinya Itu Dapat Di Wujudkan Di Dalam Karya Seni Baik Terkait Dengan Aspek Yang Kedua Terkait Dengan Imajinasi Seni Yang Dapat Dituangkan Setiap Manusia Ini Nanti Bisa Menggambarkan Seni Dan Menuangkan Kedalam Berbagai Media Terutama Dalam Media Lukis Yang Bisa Mengantarkan Untuk Menjadi Media Mengikuti Ada Terkait Liputan Haji 1440 Hijriah Ini Ustadz Dan Bung Denny Langsung Dari Asrama Donohudan Di Boyolali Jawa Tengah Saat Ini Terkait Dengan Kloter Persiapan Kloter 27 Kita Simak Dalam Liputan Haji Berikut Ini 92,3 MKFM Yogyakarta Inspirasi Keluarga Indonesia Masih Di 92,3 MKFM Yogyakarta Inspirasi Keluarga Indonesia Di Meraih Mimpi Di malam Hari Sahabat MK Masih Bersama Dengan Bung Denny Junedi Dan Ustadz Nopri Adi Kali Tadi Ada Tiga Aspek Yang Pertama Ada Dream Atau Cita-cita Yang Kedua Ada Imajinasi Dan Ketiga Ada Ontologi Atau Keberadaan Kita Ini Terkait Yang Ketiga Seperti Apa Ini Ibu Gini Mas Adam Pak Nopri Kita Kan Pernah Bermimpi Bermimpi Seakan Akan Itu Benar-benar Di Dunia Nyata Nah Ketika Kita Bermimpi Seakan Akan Di Dunia Nyata Itu Misalnya Di dalam Mimpi Kita Ada Orang Membangunkan Kita Bangun Bangun Kamu Sedang Mimpi Itu Kan Kita Tidak Percaya Ini Sengguhan Siapa Tahu Kehidupan Kita Yang Sekarang Sengguhan Ini Adalah Mimpi Itu Misalnya Pak Bangun Pak Ini Kita Sedang Mimpi Mimpi Siakan Nah Itu Siapa Tahu Memang Ini Kita Sedang Bermimpi Dan Kita Akan Dibangunkan Dengan Kematian Kita Mati Itu Adalah Bangun Dari Mimpi Kenyataan Yang Sesungguhnya Jadi Kita Perlu Mempersiapkan Saat Kita Bangun Dalam Mimpi Ini Ontologi Mempersiapkan Bangun Dari Segala Mimpi Jadi Keberadaan Kita Sebenarnya Keberadaan Yang Mimpi Kalau Mimpi Ini Dikejar Mati Matian Itu Percuma Karena Kehidupan Yang Sesungguhnya Adalah Setelah Mimpi Ini Baik Tadi Ada Tiga Aspek Pertama Tadi Dream Cita-cita Yang kedua Imajinasi Dan ketiga Ontologi Atau Keberadaan Kita Yang Sebenarnya Mimpi Dan Suatu Saat Akan Dibangun Kematian Dan Ini Terkait Dengan Tadi Mimpi Menjadi Seorang Seniman Ini Perjalanan Menjadi Seorang Seniman Ini Seperti Apa Ada Lika-likunya Mungkin Ada Baik Ada Duka Ada Suka Seperti Apa Nibu Jadi Alhamdulillah Ayah Saya Itu Juga Seorang Pelukis Pelukis Bulu Ayam Saat Itu Nah Ibu Saya Setiap Hari Membelikan Buku Saya Buku Gambar Jadi Kesenangan Saya Melukis Terpupuk Dan Selain Ber Kesenian Melukis Ayah Saya Kan Juga Musik Itu Yang Mewarisi Adik Saya Nah Tetapi Ayah Saya Itu Tidak Mampu Dalam Biaya Pekerjaannya Hanya Kaki Lima Bikin Stempel Jadi Ketika Saya Sudah Sejak SMA Awal Atau Bahkan SMP Itu Sudah Pengen Bercita-cita Kuliah Diisi Karena Tetangga Yang kuliah Diisi Tetapi Saya Minta Uang Orang Tua 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 Tidak Bisa Membiayai Terus Saya Minta Lagi Separuh Tua Tua Tidak Bisa Membiayai Nah Akhirnya Setelah Lima Tahun Saya Lulus SMA 92 Baru Lima Tahun Kemudian 97 Itu Saya Pengen Kuliah Diisi Seni Lukis Saya Tidak Bilang Orang Tua Karena Nanti Takut Dia Bingung Saya Nyari Duit Sendiri Alhamdulillah Diterima Diisi Baru Ketika Saya Bisa Kuliah Saya Memberitahu Orang Tua Saya Nah Itu Dengan Biaya Saya Sendiri Berdasarkan Kemampuan Saya Dalam Bidang Melukis Yaitu Membuat Ilustrasi Majalah Dan Ketika Di Jogja Saya Berusaha Menjual Karya Berusaha Misalnya Ada Kapal KM Kelut Saat itu Membutuhkan Ilustrasi Untuk Dinding Dinding Di Kapal Saya Berusaha Untuk Mengajukan Dan Alhamdulillah Saya Bisa Menjualnya Bahkan Mengajak Adik Saya Untuk Kuliah Di Seni Musik Baik Berarti Awalnya Sempat Terhenti Untuk Berkuliah Karena Keterbatasan Biaya Tetapi Tidak Berhenti Berkesenian Saat Saat Itu Saya Sanggar Jehan Di Bandung Tetap Berkesenian Juga Dan Di Kampung Saya Mendirikan Organisasi Seni Sanggar Sanggar Eksentrik Saat itu Baik Kita Tahan Lebih Dahulu Sebelumnya Akan Ada Jadak Informasi Dari MKFM Berikut Ini Kita Tahan Hingga Nanti Selepas Informasi Dari MKFM Berikut Ini Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Yang Artinya Dan Dan Berikanlah Maskawin Maher Kepada Perempuan Yang Kamu Nikahi Sebagai Pemberian Yang Penuh Kerelaan Kemudian Jika Mereka Menyerahkan Kepada Kamu Sebagian Dari Maskawin Itu Dengan Senang Hati Maka Terimalah Dan Nikmatilah Pemberian Itu Dengan Senang Hati Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 4 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia Sahabat MK Doa Yang Senantiasa Dipanjatkan Oleh Nabi Ibrahim Agar Diberikan Ketetapan Dalam Ibadah Adalah Yang Artinya Ya Tuhanku Jadikanlah Aku Dan Anak Cucuku Orang Orang Yang Tetap Mendirikan Solat Ya Tuhanku Perkenankanlah Doaku Di 0815786923 Di segmen terakhir Meraih Mimpi Malam hari ini Sahabat MK Tadi Kita masih Berbincang terkait Dengan Bagaimana Perjalanan Dan juga Lika-liku Dari seorang Bung Den ini Menjadi seorang Seniman Dan Tadi sudah dijelaskan Bahwa Awal mulanya ini Dari kecil Ini sudah Bercita-cita Menjadi seorang Seniman Atau pelukis Nah ini Tadi Kelanjutan ceritanya Bagaimana ini Di dalam Dunia seni Mengapa saya katakan Dunia seni Mimpi seni Mimpi warna-wani Itu sangat Beragam Sangat Tidak terukur Seringkali Tidak terukur Karena Kalau Ini dikaitkan Dengan Profesi Misalnya Itu Bisa Ada Kesenjangan Yang Sangat Tinggi Di antara Seniman Misalnya Sama-sama Lulusan S1 Seni lukis Misalnya Bisa yang satu Itu Harga Lukisannya Bisa Bermiliat-miliat Sebagaimana Yang terjadi Pada Seniman-seniman Apa Alumnus Isi Ada juga Yang Menjual Karya itu Sangat susah Sampai Sangat-sangat Miskin Jadi Bermimpi Sebagai seniman Kalau Niatanya Adalah Mencari Duit Itu Bisa Menyakitkan Kalau Itu adalah Kesenangan Itu Itu akan Bergairah Berarti ini Karena Seni itu Bukan untuk Mencari Duniawi Karena untuk Kesenangan Kesenangan Batin Dan juga Kesenangan Sebagai dari Hobi Tadi Makanya Saya Kuliah itu Bukan untuk Mencari Duit Saya Justru Mencari Duit Mengkumpulkan Untuk Kuliah Saya ke Jogja itu Dulu Hanya Punya Uang 50 ribu Itu pun Karena Saya Nyari Orang Yang mau Mantenan Itu Bu Saya Dekorasi Saya Bisa Saya Belum Saya Belajar Untuk Bikin Dekorasi Terus Baru Saya Dapat Duit Bu Untuk Sangung Ke Jogja Ini Berarti Banyak Perjuangan Tentunya Banyak Perjuangan Dapat Berkuliah Di Jogja Warah-warni Hidupnya Apalagi Ketika Bersama Teman-teman Jejaring Seniman Muslim Kot Sudah Menerapkan Prinsip Atau Kaidah Seni Islam Nah Itu Nanti Akan Berbenturan Yang Lebih Menarik Lagi Atau Lebih Keras Lagi Misalnya Dengan Teman-teman Seniman Yang Tidak Sehaluan Dengan Penerapan Seni Islam Itu Nanti Banyak Persoalan Baik Ini Tadi Berarti Awal Mula Berkuliah Ketika Sudah Menjadi Seorang Seniman Halal Apa Yang Diharap Alhamdulillah Saya Sudah Bisa Menjual Karya Gampangannya Misalnya Ketika Saya Pameran Beberapa Kolektor Mengembali Karya Saya Tetapi Ketika Saya Membaca Ngaji Membaca Hadis-hadis Misalnya Dan Ternyata Ada Beberapa Bentuk Yang Tidak Boleh Saya Kerjakan Nah Itu Mulai Pergolakan Nah Saya Mesti Merubah Gaya Atau Corak Seni Saya Nah Ketika Merubah Corak Seni Untuk Seorang Pelukis Terutama Itu Akan Mengakibatkan Kolektor Kolektor Tadi Itu Bisa Mundur Sebagaimana Orang Yang Awalnya Jualan Bakso Tiba-tiba Ganti Pecel Pelanggan Baksonya Kan Menger Nah Tetapi Saya Terus Mencari Tapi Alhamdulillah Saya Berubah Rezeki Itu Dari Allah Tetap Saja Ada Yang Menginginkan Karya Saya Alhamdulillah Berubah Baik Ini Karena Mungkin Orang Orang Sudah Banyak Mengenal Bung Denny Alhamdulillah Masih tetap Setia Dengan Karya-karyanya Ini Ada Salah Satu Dari Sahabat Yang Kini Ustadz Yang Bertanya Kita Ketika Kita Pengen Mewarnai Hidup Ini Dengan Warna Jingga Atau Warna Cinta Apasajakah Langkah Yang Sopan Dan Elegan Agar Warna Cinta Ini Tidak Menjadi Hiburan Ini Gimana Ini Pertanyaannya Pertanyaannya Menjawab Seniman Dijawab Ada Dalam Di dalam Seni Lukis Itu Ada Yang Disebut Dengan Lingkaran Warna Lingkaran Warna Itu Di Dalamnya Ada Warna Merah Kuning Biru Dan Campurannya Nah Jingga Itu Termasuk Kalau Merah Kuning Biru Termasuk Warna Primer Kalau Jingga Itu Warna Sekunder Yaitu Campuran Dari Merah Dan Kuning Nah Kalau Dia Tetap Pengen Intensitasnya Bagus Tidak Buram Seperti Tadi Itu Dijaga Kuning Dan Merah Kalau Kemasukan Warna Lain Yaitu Biru Dia Akan Menjadi Tersier Nanti Intensitasnya Kurang Jadi Tetaplah Mbak Siapa Tadi Dapetnya Dari Sahabat Ibu Bimo Mempertahankan Warna Kuning Dan Merah Yaitu Berdua Antara Ibu Bimo Dengan Allah Kalau sudah Kecampuran Warna Lain Yaitu Kecampuran Unsur Duniawi Ataupun Bisikan Setan Maka Merah Ini Nanti Akan Menjadi Kusah Jawabannya Dengan Seni Terima kasih Ibu Bimo Yang Bertanya Di malam Hari ini Terkait Dengan Warna Cinta Agar Tidak Menjadi Buram Ini Tadi Bagaimana Akhirnya Dapat Menjadi Seorang Seniman Sudah Banyak Diceritakan Dan Ini Senangnya Menjadi Seniman Ini Apa Ini Senangnya Alhamdulillah Bisa Bermimpi Bisa Bermimpi Dan Terus Bermimpi Alhamdulillah Hari ini Saya Bisa Mengeluarkan Satu Mimpi Saya Yaitu Lukisan Tentang Sungai Oyo Setelah Masih Terasa Enak Kehidupan Di Sungai Oyo Saya Melukisnya Jadi Saya Masih Bisa Bermimpi Tentang Keindahan Maupun Kenikmatan Atau Kemenarikan Lebih Tepatnya Tentang Sungai Oyo Dan Insyaallah Saya akan Terus Bermimpi Agar Mimpi Ini Menjadi Sesuatu Yang Lebih Menarik Lagi Dan Insyaallah Saya Dengan Teman-teman Masih Memimpikan Satu Peradaban Islam Yang Sebagaimana Dijanjikan Nabi Akan Menjadi Suatu Peradaban Yang Gemilang Itu Mimpi Bersama Baik Terima kasih Bung Denny Dan juga Ustadz Di malam Hari ini Ini Untuk Bisa Disimpulkan Di malam Ini Kan Unik Kita Beruntang Sahabat MK Seorang Seniman Muslim Yang Keren Bisa Dilihat Di Youtube Painting Explorer Saya Juga Kadang-kadang Lihat Itu Biar Lebih Berwarna Lagi Emosinya Jadi Biar Lihat Itu Jadi Ikut Gembira Apalagi Style Beliau Sangat Atraktif Atraktif Unik Jadi Kalau Dilihat Itu Enak Saya Tidak Bukan Seniman Tapi Saya Bisa Nikmati Penampil Penampilan Beliau Gitu Nah Mudah-mudahan Juga Sebenarnya Yang bisa Kita Pelajari Dari Judulnya Tadi Kan Bermimpi Apa Mimpi Seni Mimpi Warna 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 Ini Merujuk Kepada Keindahan Jadi Keindahan Ini Adalah Merujuk Kepada Ciptaan Allah Dan Kita Mesti Menselaraskan Hidup Kita Dengan Apa Yang dimulai Allah Seperti Hal Mungkin Selarasnya Seorang Seniman Di Dalam Membuat Warna Warni Sehingga Menjadi Sesuatu yang Indah Nah Begitu Juga Kedupan Kita Jadi Kalau Kedupan Itu Selaras Dengan Aturan Allah Maka Insyaallah Kedupan Kita Akan Menjadi Lebih Indah Allah Allah Menjanjikan Itu Jadi Allah Beriman Dalam Al-Quran Wajil Saitan Rajin Man Amila Saliha Min Zakara Unsa Wah Mu'min Falyan Hayatan Toyiba Jadi Barang Siapa Yang Melakukan Amal Sholah Laki-laki Perempuan Wah Mu'min Dan Dia Dalam Keadaan Beriman Falyan Hayatan Toyiba Maka Allah Kemberikan Kepadanya Hayatan Toyiba Jadi Sahabat Mg Di rumah Kita Mengundang Seniman Bukan Untuk Apa-apa Bukan Sekedar Keindahan Beliau Cerita Tentang Apa Namanya Seni Tapi Juga Kita Ambil Ibrownya Adalah Kita Mesti Membuat Hidup Kita Menjadi Lebih Indah Dengan Taat Kepada Aturan Allah Baik Terima kasih Ustaz Nopriyad Dan Bung Denny Juna Ini Telah Berbagi Banyak Kisah Bermula Dari Mimpi Dan Akhirnya Menjadi Kenyataan Dan Suatu Saat Akan Dibangunkan Oleh Kematian Ini Menjadi Poin Penting Dalam Di Malam Hari Ini Bahwa Mimpi Harus Bangun Dengan Kematian Terima kasih Ustaz Nopriyadi Atas Kebersamaan Di malam Hari Ini Dan Bung Denny Junaidi Selamat Menjalankan Aktifitas Kembali Dan Ditunggu Karya-karya Selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh